Di jalur Ranupane ini, untuk sementara untuk di desa ini memang benar-benar banjir, jadi lumpur itu sudah mengendangi di sekitar jalur desa Ranupane ini, kemudian sampai ke Ranupane itu, kemudian untuk yang di kawasan ini ada 6 titik, ada 6 titik longsoran, kemudian dari WBD mendatangkan kendaraan lodernya itu, jadi sudah mulai bergerak untuk membersihkan longsoran-longsoran yang ada di dalam kawasan. Sedangkan untuk yang di perkampungan, ini sudah diupayakan supaya lumpur ini bisa segera dipersihkan, kemudian jalur bisa digunakan seperti biasanya. Ada korban dari peristiwa ini? Untuk sementara tidak, cuma rumah-rumah penduduk ada beberapa yang memang tergerus air di pojok-pojokan itu, di lewati air ini banyak yang ropoh, kemudian pagar-pagar itu banyak yang ropoh. Hujannya besar gitu loh, hujannya besar, jadi tidak mengatasi itu loh, tidak mengatasi dam, itu tidak mengatasi. Laginya banjirnya masuk ke rumah? Iya, masuk ke rumah. Ini rumah apa-apa? Yang rusak bagiannya apa? Bagian telah yang sengan, dapur, telah yang semua, tidak ada. Selain rumah bapak, rumah tetangga, ada yang rusak juga, Pak? Iya, terlengsengan. Banyaknya? Iya. Tanganlah, saya lihat depan panjang. Jadi dari atas, ini banjir-banjir ini dari atas ke bawah. Nah, sementara aliran air yang pas itu belum ada. Ini mau lari ke mana airnya? Nah, akhirnya masuk di rumah rakyat itu yang pertama. Yang kedua, longsor dari belakang rumah rakyat yang menyebabkan sepertinya. Ini ada berapa rumah kok yang rusak? Kira-kira ada 10, 10 lebih lah. Makanya ini nanti mungkin kita, tidak mungkin, pasti kita akan mengadakan pernyataan bersama dengan BPD. Terima kasih. 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 Terima kasih.